Puluhan korban kebakaran pasar sungai penuh yang terjadi beberapa waktu lalu, Jumat pagi mendatangi gedung DPRD sungai penuh. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait hingga saat ini, bantuan yang tak kunjung dicairkan. Puluhan warga yang merupakan korban kebakaran pasar sungai penuh beberapa waktu lalu ini, Jumat pagi mendatangi kantor DPRD kota sungai penuh. Kedatangan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota dewan terkait bantuan yang tak kunjung mereka terima. Saat di kantor DPRD kota sungai penuh, puluhan korban kebakaran bertemu dengan Sekretaris BPBD kota sungai penuh, Saipudin Zuhri, yang kebetulan sedang berada di DPRD. Kepada Saipudin Zuhri, puluhan korban kebakaran ini meminta bantuan kebakaran tersebut dapat dicairkan. Namun Sekretaris BPBD, Saipudin Zuhri, saat itu belum dapat memberikan jawaban pasti. Ia mengaku akan memberikan jawaban sekitar satu minggu ke depan. Menurut keterangan perwakilan korban kebakaran, berdasarkan rapat tanggap darurat pasca musibah kebakaran, korban kebakaran akan diberikan bantuan sebesar 915 juta rupiah yang bersumber dari pemerintah kota sungai penuh. Dengan rincian terbakar, habis mendapat bantuan 11.533.613 rupiah per kakak, dengan jumlah penerima sebanyak 65 kakak. Kemudian yang mengalami rusak berat, mendapat bantuan 7.689.076 rupiah per kakak, dengan jumlah penerima sebanyak 5 kakak. Dan yang mengalami rusak ringan sebanyak 3.844.538 rupiah per kakak, dengan jumlah penerima sebanyak 33 kakak. Sedangkan untuk korban meninggal dan korban luka bakar, bantuan diambil dari dana bantuan masyarakat sebesar 17,5 juta rupiah. Rinciannya, keluarga korban meninggal mendapat 5 juta per jiwa, dan luka bakar 2,5 juta rupiah per jiwa. Namun diungkapkan perwakilan korban kebakaran, hingga saat ini 6 bulan pasca kebakaran terjadi. Bantuan tersebut tak kunjung diberikan, dan saat warga menanyakan ke pihak terkait, selalu mendapat jawaban yang tak jelas. Ada dana cepat tangkap darurat, dana BNPD. Yang dana BNPD ini senilai 915 juta. Setelah kejadian kebakaran ini, warga tidak mendapatkan dana bantuan itu, ataupun keterangan dari pihak yang terkait. Sehingga warga ngambang. Mau bertanya kepada siapa, tidak tahu jalurnya. Jadi kami mempertanyakan ini kan bukan kosong saja, ini kan ada dari BNPD. yang menyatakan, nah itu yang rapat tangkap darurat. Bantuan diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat yang terkena musibah, yang terbakar habis 11.533.000. Ini 65 kakak. Kemudian rusak berat 7.600.000 itu 5 kakak. Kemudian rusak ringat 3 juta sekian-sekian, itu 33 kakak. Ini sudah masuk bencana nasional sebenarnya. Fendry, Cek TV, melaporkan.